Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara mulai distribusi vaksin ke Kabupaten Kota pada Rabu pagi. Tomohon menjadi daerah pertama di Sulawesi Utara yang memperoleh vaksin jenis Sinovac ini. Pengiriman vaksin dilakukan dengan pengawalan ketat polisi menggunakan kendaraan khusus yang dilengkapi ruang pendingin milik Din Kesulut. Jumlah dosis vaksin yang didistribusi untuk Kota Tomohon adalah sebanyak 3.100 dosis vaksin yang diperuntukkan bagi 1.539 tenaga kesehatan. Kota Tomohon menjadi prioritas pengiriman vaksin karena menjadi salah satu dari dua kota yang menjadi sasaran vaksinasi tahap awal di Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Kota Manado. Sementara Kota Manado akan mendapat 13.000 dosis vaksin dengan sasaran 6.000 tenaga kesehatan. Yang diizinkan untuk mulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini adalah dua kota ya, Kota Manado sama Kota Tomohon. Jadi makanya tadi pagi kita sudah distribusi ke Kota Tomohon 3.100 sesuai dengan target lah. Target vaksinasi mereka itu kurang lebih ada 3.590 sekian SDMK, jadi dikali dua dosis karena harus dibagikan itu langsung dua dosis ya. Untuk pengiriman vaksin ke 13 kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara akan dimulai selang 10 hari ke depan. Total dosis vaksin yang diterima sulut pada tahap pertama ini adalah sepanyak 23.760 dosis vaksin. Pelaksanaan vaksin di Sulawesi Utara dijadwalkan dimulai pada Jumat mendatang, ditandai dengan vaksinasi kepada Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe dan sejumlah pejabat daerah. Yon Kalonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.